Aku akan cepat mendapat Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Kopi, rokok, kincir, doi udah pada siap. Kui lah, kita kancutkan perjalanan Xinyan. Cerita masih berkancut dengan semua orang yang pada saat ini keluar untuk melihat kesengsaraan Kaisar. Setelah mereka sampai, semua orang benar-benar terkejut karena yang mereka lihat pada saat ini bukanlah Longyi. Yang membuat mereka pada saat ini ternangak-ngangak bahwa itu adalah sosok Xiaoyan. Semua orang tidak menyangka bahwa kecepatan Xiaoyan pada saat ini bahkan melebihi Longyi. Semua orang hanya bisa mengelak nafas di tengah-tengah keterkejutan, tetapi hati mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka dengan serius menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini akan berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar Bintang ke-6. Setelah Xiaoyan banyak menyerap benda aneh, Xiaoyan pada saat ini memiliki kemampuan lebih. Xiaoyan mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan api surgawi segera melonjak. Pada saat ini api surgawi Xiaoyan benar-benar telah berubah warna. Warnanya sudah tidak biru ke abu-abuan, melain ungu ke merah-merahan. Perubahan ini adalah efek dari segel burning flame yang Xiaoyan dapatkan dari hadiah ilusi. Xiaoyan pada saat ini merasa tubuhnya juga menjadi semakin kuat dan merasa nyaman. Pada akhirnya dengan penuh pecahaya diri Xiaoyan pun segera berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar Bintang 6. Guntur terus-menerus menghantam Xiaoyan secara berurutan, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak panik. Xiaoyan segera mengeluarkan teknis seribu kaki tanpa bayangan yang dilesatkan ke arah si Guntur. Satu persatu Guntur pun berhasil dihancurkan dengan mudah membuat semua orang seketika tercengang. Melihat hal ini Xiaoyan benar-benar melotot. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa menghancurkan kesengsaraan Kaisar ini dengan satu kali tebasan. Xiaoyan teringat ketika ia berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar Bintang 6. Ia benar-benar kewalahan. Semua orang juga pada saat ini merasa takjub dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini mereka berpikir bahwa keterampilan bertarung Xiaoyan juga telah meningkat. Hanya dengan satu kali tebasan Guntur benar-benar dihancurkan dan tidak berbekas. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan segera kembali ke ruang pelatihan. Menyadari hal itu semua orang pada saat ini segera kembali menuju ke aula. Satu persatu di antara mereka kembali dengan penuh keterkejutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasakan energi di dalam tubuhnya yang benar-benar melonjak. Xiaoyan berkata sepertinya pada saat ini Xiaoyan sudah berada di pertengahan bintang ke-6 Dodi. Tampaknya sudah waktunya bagi Xiaoyan pada saat ini untuk meningkatkan teknik 8 ekstrim. Dengan kekuatan Xiaoyan kali ini sepertinya ia bisa meningkatkan hingga 2 bintang. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya kembali duduk bersilah. Di sisi lain di aula Xiao Mansion pada saat ini semua orang telah duduk di kursinya masing-masing tetapi masih dalam kondisi tercengang. Mereka benar-benar sulit untuk menghilangkan adegan yang baru saja mereka lihat. Xiaoyan adalah orang yang pertama kali pulih sebelum akhirnya berkata mengingat kekuatan Tuan Muda Xiaoyan. Tampaknya ia bisa berhadapan dengan beberapa orang puncak bintang ke-6. Bahkan jika ia berhadapan dengan Dodi bintang 7 ia pasti akan bisa berhadapan dengannya. Mendengar hal itu semua orang pun mengangguk. Sementara itu King Mu'er pada saat ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. King Mu'er pun segera bertanya apakah itu benar-benar bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum masam dan berkata bahwa Nona King Mu'er belum pernah bertarung bersama dengan Tuan Muda Xiaoyan. Ketika Tuan Muda Xiaoyan berada di pertengahan bintang ke-4 ia bahkan bisa berhadapan dengan monster bintang ke-5 bahkan ke-6. Selain itu ia juga benar-benar membantai semua orang yang diperintahkan untuk membunuhnya dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi. Selain itu teknik dan keterampilan bertarung Tuan Muda Xiaoyan benar-benar luar binasa. Maka tidak heran Xiaoyan pada saat ini berani berkata seperti itu. Semua orang yang pernah bertarung bersama dengan Xiaoyan pada saat ini mengangguk setuju. Tak lama setelah itu kembali terdengar ledakan di luar aula. Semua orang seketika menoleh dan menyadari sepertinya ini barulah Longyi. Mereka pun buru-buru keluar tetapi ketika mereka sampai. Sosok di atas langit benar-benar telah menghilang dan Guntur juga pada saat ini benar-benar musnah. Semua orang kembali terkejut mengapa pembantaian Guntur ini benar-benar dapat diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Bukankah dengan begitu kemampuan Longyi juga pada saat ini benar-benar meningkat. Semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali ke aula dengan kebahagiaan. Pada saat ini setidaknya ada dua bintang enam yang baru saja menerobos di Xiaomansian. Pada akhirnya semua orang berbincang-bincang di tengah-tengah kebahagiaan. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke ruangan yang masing-masing. Di tengah perjalanan King Haoran diberhentikan oleh Li Shaolong yang ingin mengucapkan sesuatu. King Haoran pun segera bertanya apakah ada yang bisa ia bantu untuk Li Shaolong. Menanggapi hal itu Li Shaolong merenung sejenak sebelum akhirnya menghela nafas. Akhirnya Li Shaolong pun segera berkata bahwa ia ingin berbicara mengenai pernikahan antara Tuan Muda Xiaoyan dengan Nona King Mu'ar. King Haoran sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Li Shaolong pun menatap ke arah King Haoran dan ragu-ragu sejenak. Setelah itu ia dengan cemas berkata bahwa pernikahan antara Tuan Muda Xiaoyan dengan Nona King Mu'ar adalah peristiwa yang membahagiakan. Tetapi hari ini Tuan Muda Xiaoyan telah menembus bintang ke enam dan Li Shaolong sedikit khawatir tentang keselamatan Tuan Muda Xiaoyan. King Haoran pun bingung sejenak sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh Li Shaolong. Li Shaolong pun memikirkan kata-katanya sejenak sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Ia berkata bahwa dengan identitas dan status dari Kaisar Iblis, pasti akan ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepada adiknya. Hal inilah yang dianggap oleh Li Shaolong benar-benar rumit. Mendengar hal ini, King Haoran pun tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia pun menganggukkan kelapanya dan berkata mengapa ia mengabaikan hal ini. Jika seseorang melihat kekuatan Xiaoyan di pesta pernikahan, perintah pembunuhan dari aliansi bayangan tidak akan lagi menjadi perintah misterius tingkat kedua. Perintah tersebut akan berubah menjadi perintah misterius tingkat ketiga atau bahkan menjadi peringkat duniawi tingkat kedua. Selain itu, pembunuhan yang dikirimkan oleh Pil Peles juga pastinya akan menjadi semakin kuat. Dengan begitu, maka posisi Xiaoyan benar-benar akan dalam bahaya. King Haoran pun dengan cemas segera menoleh ke arah Li Shaolong dan lanjut melontarkan pertanyaan. King Haoran bertanya bahwa Li Shaolong pernah bekerja di rumah lelang sebelumnya. Apakah ada Pil yang benar-benar bisa menyembunyikan fluktuasi dan aura doki? Li Shaolong pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata memang ada Pil untuk menyembunyikan fluktuasi dan doki. Tetapi pada dasarnya, Pil tersebut sama sekali tidak mungkin bisa untuk menyembunyikannya. Selain itu, di antara begitu banyaknya tamu yang akan hadir, mungkin akan ada beberapa orang yang memiliki kemampuan tinggi. Menanggapi hal itu, King Haoran pada saat ini mengerutkan keningnya. Ia bergumam bahwa pernikahan adalah peristiwa seumur hidup bagi seorang wanita. Terlebih lagi, King Mu'er adalah adik perempuannya dan jika ia membiarkan mereka berdua menikah secara diam-diam, maka itu benar-benar akan terlalu menganiaya King Mu'er. Tetapi pada saat ini, keselamatan saudara Xiaoyan juga benar-benar harus dipertimbangkan. Apakah yang pada saat ini harus mereka lakukan? Melihat ekspresi King Haoran yang pada saat ini benar-benar bingung, Li Shaolong pun segera membuka mulutnya. Li Shaolong menjelaskan bahwa ia memiliki ide dan ia tidak tahu apakah Kaisar Iblis mau mendengarkan atau tidak. Kaisar Iblis pun segera menoleh dan meminta Li Shaolong untuk mengemukakan ide miliknya. Li Shaolong pun mengelah nafas dan segera mengucapkan kata bertunangan. Mendengar kata ini mata King Haoran seketika berbinar-binar. Memang jika hanya pertunangan yang dilaksanakan, yang diperlukan hanyalah kerabat dekat dan teman-teman pria dan wanita untuk bersaksi. Hal ini tidak hanya menegaskan hubungan pernikahan di antara keduanya. Hal ini juga mencegah kekuatan Xiaoyan terlihat ke permukaan. Belum terlambat untuk secara resmi mengadakan pernikahan setelah semua bahaya tersembunyi teratasi. Melihat King Haoran yang merenung, Li Shaolong pun segera bertanya bagaimana pendapat dari Kaisar Iblis. King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Li Shaolong tersenyum namun akhirnya ia merenung sejenak dan berkata tetapi bagaimana dengan tetua Xiaoyau dan nona King Mu'er. King Haoran pun tersenyum dan melambaikan tangannya. Ia lanjut berkata bahwa itu bukanlah bermasalahan. King Haoran akan memberitahu tetua Xiaoyau dan King Mu'er. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran luas dan Li Shaolong tidak perlu khawatir. Menyadari hal ini diselesaikan dengan benar Li Shaolong pada saat ini dalam suasana hati yang lega. Akhirnya keduanya pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya mereka berdua berpisah. Singkat cerita musim semi telah berganti ke musim dingin. Xiaoyan di ruang pelatihannya pada saat ini tidak bergerak seperti patung. Akhirnya sosok Xiaoyan pun segera berdiri dan menggosok kakinya karena terlalu lama duduk bersila. Xiaoyan merasakan dokinya dan wajah Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan senyum puas. Xiaoyan akhirnya bergumang teknik delapan tiang surgawi atau delapan ekstrim berevolusi. Meskipun hanya meningkat dua level namun kekuatannya benar-benar sangat kuat. Kecepatan dokinya benar-benar jauh lebih cepat dan ini sangat meningkatkan keefektifan tempur Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah berada di bintangan Namdudi. Setelah Xiaoyan keluar dari pelatihan Xiaoyan akan pergi ke klan Yao. Kebangkitan leluhur Xiaoshuan telah datang dan Xiaoyan akan mengusahakannya sebaik mungkin. Xiaoyan pun menekan es musik di dalam hatinya sebelum akhirnya beristirahat sejenak. Setelah itu Xiaoyan memulai latihan seribu kaki tanpa bayangan dan teknik Gold Sky. Waktu pun berlalu dengan cepat dan beberapa tahun telah berlalu. Xiaoyan akhirnya mengolah seribu kaki tanpa bayangan dan teknik Gold Sky hingga pada batasnya yang bisa Xiaoyan kembangkan sekarang. Setelah berlatih Xiaoyan pun segera menghela nafas. Xiaoyan bertanya-tanya keterampilan pertarungan jiwa Gold Sky milik Xiaoyan pada saat ini sudah berada di tingkat mana. Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Jiwa juga pada saat ini muncul di kelapa Xiaoyan dan melompat ke bahunya. Xiaoyan memandang pedang kuno api surgawi di tangannya dan menghela nafas dengan senyum masam. Xiaoyan bergumam ia berpikir bahwa ia bisa berlatih teknik seribu kaki tanpa bayangan ke kesatuan 999 kaki di dodi bintang 6. Tetapi pada saat ini Xiaoyan masih pesimis. Setidaknya Xiaoyan pada saat ini bisa mengeluarkan 888 kaki dalam satu gerakan. Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam bahwa jalan Xiaoyan pada saat ini masih benar-benar sangat panjang. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya memerintahkan jiwa untuk kembali. Xiaoyan akan keluar dan bertemu dengan anggotanya. Xiaoyan pada saat ini menantikan perkembangan Xiao Mansion setelah lama ditinggalkan olehnya. Akhirnya sambil meregangkan tubuhnya sosok Xiaoyan pun segera melangkah keluar dari ruang pelatihan. Singkat cerita sosok Xiaoyan pun telah sampai di aula dan pada saat ini semua orang bertepuk tangan. King Haoran pada saat ini langsung menghampiri Xiaoyan dan memberikan pelukan besar. Semua orang berbincang-bincang dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan di tengah-tengah kegembiraan. Xiao Qi pada saat ini segera menuangkan teh untuk Xiaoyan. Setelah selesai menuangkan teh, Xiaoyan dengan cemas segera bertanya mengapa Xiaoyan lama sekali keluar dari ruang pelatihan. Xiaoyan sedikit terkejut dengan pertanyaan dari Xiaoyan. Xiaoyan menyadari seorang Dodi berlatih dalam pengasingan selama ribuan tahun tetapi Xiaoyan pada saat ini baru mengasingkan diri selama 300 tahun. Namun hal itu benar-benar dapat dianggap lama bagi Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan tersenyum dan segera bercanda dengan berkata bahwa saudari Mu'er telah menunggu dengan tergesa-gesa. Mendengar hal itu wajah King Mu'er memerah dan ia dengan cepat membantah. Semua orang pun memandang ke arah King Mu'er yang sedikit malu dan mereka semua diam-diam tersenyum namun tetap diam. Di tengah-tengah keheningan ini King Aoran pada akhirnya tertawa. Ia berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini telah meningkat begitu cepat. Mereka benar-benar harus merayakan peningkatan Xiaoyan kali ini. Semua orang pada saat ini segera bersulang sambil kembali mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Di tengah-tengah kebahagiaan ini Xiaoyan pada saat ini baru menyadari tidak adanya Longyi dan Langtian. Xiaoyan bertanya dimanakah Longyi dan mengapa ia tidak melihatnya? Li Xiaolong pun menjawab dengan santai bahwa Longyi pada saat ini belum keluar. Xiaoyan merasa sedikit terkejut karena Xiaoyan berpikir bahwa Longyi seharusnya telah keluar sebelum Xiaoyan. Melihat ekspresi dari Xiaoyan ini Li Xiaolong pun lanjut menjelaskan bahwa ia juga merasa hal itu aneh. Dikatakan bahwa seharusnya Longyi keluar setelah ia menerobos dodi bintang 6. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar bahwa Longyi juga telah menembus bintang ke-6. Meskipun Xiaoyan sudah menyangka hal ini namun Xiaoyan masih tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu Li Xiaolong pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Longyi telah menerobos kesengsaraan kaisar bintang ke-6 pada hari yang sama dengan Xiaoyan. Xiaoyan mencien pada saat itu benar-benar begitu semarak dengan banyaknya guntur. Xiaoyan yang terkejut pada saat ini benar-benar kembali semakin terkejut. Xiaoyan merasa sangat senang dan bahagia mendengar hal ini. Akhirnya Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang. Akhirnya Xiaoyan tidak bisa menahan pertanyaan di hatinya dan segera bertanya kepada Li Xiaolong bagaimana situasi tim utama pada saat ini. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Li Xiaolong pun segera meletakkan mangkuk anggur yang baru saja ia ambil. Ia menetap ke arah Xiaoyan dengan bersemangat dan segera melapor. Ia menjelaskan bahwa tim utama sekarang memiliki 1.356 anggota yang telah menembus bintang ke-5. Hanya ada 7 orang yang belum mencapai puncak bintang ke-4 dan orang-orang ini sudah disiapkan. Xiaoyan pun tertawa dan bertepuk tangan sebelum akhirnya bergumam akhirnya memiliki kekuatan untuk mendapatkan pijakan di benua Dodi. Namun jika mereka tidak mau diintimidasi oleh orang lain atau diintimidasi oleh beberapa kekuatan besar dan super. Mereka masih memiliki terlalu sedikit pemain Dodi bintang 6 ke atas. Xiaoyan berharap bahwa tim utama tidak mengendur hingga secepatnya bisa menghasilkan kembali bintang 6 atau bahkan bintang 7 Dodi. Menanggapi hal itu Li Xiaolong pun segera berbicara dengan percaya diri agar tuan muda Xiaoyan dapat yakin. Setelah berdiskusi dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka telah membuat pengaturan dan memutuskan untuk meningkatkan keterampilan bertarung langkah demi langkah sebagai hadiah. Mereka akan mendorong anggota tim utama untuk maju dengan seluruh kekuatan masing-masing. Xiaoyan pun mengangguk puas dan tanpa sadar menatap ke arah Zeni yang terpisah dari Li Xiaolong. Xiaoyan tertawa dan berkata bahwa kinerja dari Li Xiaolong dan Zeni benar-benar sangat bagus. Mendengar pujian Xiaoyan pada dirinya ini, Zeni benar-benar sangatlah gembira. Setelah itu Zeni lanjut berkata bahwa ada sesuatu hal yang perlu diputuskan oleh Xiaoyan sekarang. Xiaoyan pun bertanya permasalahan apakah itu. Zeni pun menjelaskan bahwa mereka harus memiliki badan intelijen sendiri di Xiaomansian. Mendengar hal itu, Xiaoyan tanpa basa-basi segera berkata bahwa ia setuju. Melihat Xiaoyan yang setuju, semua orang pada saat ini mengelah nafas lega. Mereka pun berbincang-bincang dan merumuskan mengenai pembentukan intelijen ini. Di tengah-tengah pembahasan, seseorang tiba-tiba muncul dan sosok ini adalah Longyi. Semua orang sedikit terkejut dan senang dengan kehadiran Longyi. Lama tidak bertemu, Longyi pada saat ini telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Ia tidak lagi terlihat seperti anak kecil dan telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Sikap yang mengesankan terpancar dari Longyi yang memiliki kekuatan naga yang samar. Sementara itu Xiaoyan yang tidak bisa melihat kekuatan Longyi segera bangkit dan menarik Longyi. Xiaoyan dengan penuh semangat bertanya level apakah Longyi pada saat ini. Longyi pun tersenyum cerah dan mengangkat wajahnya yang tampan sebelum akhirnya menjelaskan bahwa ia berada di pertengahan bintang ke-6 Dodi. Semua orang terkejut-kejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Longyi. Terlebih lagi Xiaoyan yang pada saat ini berada di tahap menengah bintang ke-6 Dodi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Longyi pada saat ini tingkatannya setara dengannya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya menatap ke arah Longyi. Xiaoyan pun bergumam bahwa Longyi pada saat ini sudah bukan lagi seorang anak kecil. Xiaoyan pun memerintahkan Longyi untuk mengangkat semangkuk anggur di hadapannya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa pada saat ini paman Xiaoyan ingin mengucapkan selamat kepada Longyi. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mereka saling minum-minum dan berbincang-bincang. Di tengah-tengah perbincangan ini Longyi segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana dengan level ayahnya. Ayah sangat kuat dan seharusnya level ayah lebih tinggi daripada Longyi. Menanggapi hal itu Xiaoyan balik bertanya bagaimana mungkin bisa begitu cepat. Xiaoyan lanjut berkata sambil tersenyum tidak peduli seberapa kuat ayah Longyi. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Longyi yang merupakan sembilan naga guntur emas yang mendalam. Longyi pada saat ini benar-benar sangat kuat dan Xiaoyan benar-benar sangat bangga dengan hal itu. Mendengar pujian dari Xiaoyan ini mata Longyi seketika menunjukkan ekspresi puas. Di tengah-tengah perbincangan ini King Haoran juga pada saat ini meminta semua orang untuk diam sejenak. King Haoran segera mengingatkan Xiaoyan untuk kembali ke topik sebelumnya. Mereka harus membahas pembentukan badan intelijen dan ini benar-benar harus diperhatikan. Ini bukan soal sepele dan kepentingannya tidak kalah penting dengan pembentukan kekuatan utama. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia mengetahui hal itu. Setelah itu Xiaoyan mengerutkan kening dengan erat dan berkata tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menambah beban lagi pada Li Shaolong dan Zeni. Mendengar kata badan intelijen Longyi pada saat ini segera mengingat sesuatu. Longyi akhirnya berkata bukankah Jing Wuchen memiliki organisasi yang disediakan untuk menanyakan tentang informasi? Mengapa ayah tidak bertanya kepadanya mengenai pengalamannya tentang hal ini? Hati Xiaoyan tiba-tiba membarah dan berkata bahwa itu memang benar. Bagaimana bisa Xiaoyan melupakan hal ini? Xiaoyan pun menepuk bahu Longyi dan berkata bahwa Longyi benar-benar telah bisa membantu ayahnya dengan sebuah ide. Mendengar nama Jing Wuchen ini Zeni pun seketika menyadari apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Akhirnya ia bertanya apakah itu saudara laki-laki Xiaoyan yang Xiaoyan temui di gua pembantaian berdarah. Xiaoyan pun mengangguk dan tampak sangat bersemangat sebelum akhirnya menjelaskan sosok Jing Wuchen lebih rinci. Melihat Xiaoyan yang memiliki pemikiran yang begitu dewasa dan bijaksana dalam sekejap mata. Zeni menunjukkan senyum puas di bibirnya. Baik King Haoran dan Li Shaolong juga pada saat ini menghargai ide Xiaoyan. Namun King Haoran pada saat ini segera mengingatkan Xiaoyan. Ia berkata bahwa ide Xiaoyan sangat bagus dan bisa dikatakan hampir sempurna. Tetapi ide itu juga membutuhkan premis yang artinya Jing Wuchen ini tidak hanya harus memiliki kemampuan yang memadai. Tetapi juga ia harus menjadi orang yang paling Xiaoyan percayai. Sosok Jing Wuchen ini harus benar-benar berada di bawah kendali Xiaoyan karena badan intelijen adalah pedang bermata dua. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata agar kakak King Haoran jangan khawatir. Xiaoyan tidak terlalu jelas tentang kemampuannya untuk menanyakan tentang kecerdasannya. Tetapi Xiaoyan secara pribadi bisa mempercayainya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Zenny pada saat ini tiba-tiba sangat tertarik kepada Jing Wuchen ini. Zenny akhirnya lanjut berkata syukurlah jika Xiaoyan pada saat ini bisa mempercayainya. Tetapi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana cara mereka menemukannya. Zenny benar-benar ingin tahu karakter orang seperti apakah Jing Wuchen ini. Bahkan orang ini benar-benar bisa mempercayakan Xiaoyan dengan tanggung jawab yang begitu berat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu mencarinya. Xiaoyan berpikir bahwa ia akan datang ke Longyi dan Xiaoyan untuk memamerkan kekuatannya setelah menembus bintang lima dodi. Selain itu Xiaoyan juga memintanya untuk membantu Xiaoyan menguraikan gambar di peta yang Xiaoyan dapatkan di gua pembantaian berdarah. Oleh karena itu ia pasti akan datang dan pada saat itu ia akan bertanya kepadanya. Mendengar hal ini semua orang merasa lega karena permasalahan untuk merekrut orang telah terpecahkan. Sementara itu Zeni pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memberenikan diri dan berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah berada di Xiaomansian dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh tuan muda Xiaoyan? Menanggapi hal itu Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia harus bergegas ke klan ia untuk menghidupkan kembali leluhur Xiaoshuan. Jika Ji Wuchen datang maka katakan padanya untuk menunggu Xiaoyan di Xiaomansian. Pada saat ini Xiaoyan memandang ke arah mata Zeni yang dipenuhi dengan arti. Xiaoyan menyadari arti tatapan Zeni ini seolah-olah bertanya apakah Xiaoyan tidak ingin beristri jahat setelah ini. Xiaoyan pun menundukkan kelapanya setelah menyadari hal ini. Sementara itu di sisi lain Zeni berpikir sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Zeni berkata selama pelatihan Xiaoyan pamannya akan bertanya kepada Zeni sesekali apakah Xiaoyan telah meninggalkan pintu yang tertutup. Pamannya juga mengatakan jika Xiaoyan telah keluar maka Xiaoyan harus pergi ke keluarga Zen. Semua orang seketika tercengang sejenak sedikit terkejut dan Xiaoyan bahkan pada saat ini lebih khawatir. Pada saat ini King Haoran juga sedikit tidak yakin dengan sikap dari keluarga Zen. Tetapi ia segera memikirkan sesuatu dan segera bertanya kepada Zeni dengan curiga. King Haoran bertanya kepada Zeni karena ayahnya ingin Xiaoyan pergi ke keluarga Zen. Mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk mengumumkannya secara langsung? Mengapa mereka meminta paman Zeni untuk membawakan pesannya kepada Zeni? Zeni pada saat ini sedikit tertekan dan ia benar-benar khawatir. Dengan kekuatan ayahnya dan keras kelapanya Xiaoyan apakah yang akan terjadi jika keduanya berselisih mengenai Zen Jian? Hal ini secara langsung akan mempengaruhi apakah Zeni dan Xiaoyan pada akhirnya bisa bersama. Zeni pada saat ini benar-benar pusing namun akhirnya ia segera membuka mulutnya setelah menggelengkan kelapanya. Zeni berkata bahwa ia juga tidak tahu. Mungkin ayahnya mengira pamannya dan Xiaoyan memiliki hubungan yang akrab. Menanggapi hal itu King Haoran pun pada saat ini segera mengungkapkan pemikirannya. Ia berkata bahwa pada saat ini Zen Bufan bukan lagi keluarga utuh dari keluarga Zen. Oleh karena itu seharusnya ia tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Tetapi jika ayah Zeni menyampaikan pesan ini melalui Zen Bufan. Hal itu menandakan sesuatu yang cukup baik. Semua orang pun sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh King Haoran. Melihat semua orang yang bingung King Haoran pun mengelah nafas dan segera melanjutkan pembicaraannya. King Haoran lanjut menyelaskan bahwa permasalahan antara Xiaoyan dan Zhen Jian tampaknya tidak menimbulkan apapun. Jika masalah ini dikirimkan oleh utusan dari keluarga Zen barulah mereka harus sedikit khawatir. Menanggapi hal itu semua orang pun mengangguk setuju. Sementara itu King Haoran kembali menatap ke arah Zeni dan mulai bertanya. King Haoran menegaskan kepada Zeni apakah yang disampaikan oleh Zen Bufan kepadanya. Zeni pun segera menjelaskan bahwa secara keseluruhan Zen Bufan meminta Zeni untuk membujuk Xiaoyan untuk tidak pergi. Zeni menyadari bahwa kata tidak pergi ini adalah Xiaoyan tetap menjadi keluarga afiliasi. Mendengar hal itu King Haoran pun tertawa terbahak-bahak membuat semua orang pada saat ini menjadi semakin bingung. King Haoran pada akhirnya menekan kegembiraannya dan melirik ke arah semua orang. King Haoran menjelaskan bahwa semua ini benar-benar sudah terlihat sangat jelas. Zeni yang kecerdasannya kembali pun segera menyadari sesuatu. Ia pun segera bertanya apakah ayahnya tidak akan merugikan klan Xiaoyan. King Haoran pun mengangguk dan pada saat ini Zeni benar-benar mengelah nafas lega. Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum puas dengan wajah yang dipenuhi dengan ketulusan. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum puas dan merasa lega. Di sisi lain King Haoran segera berkata kepada Zeni bahwa Zeni pada saat ini hanya terlalu mengkhawatirkan seseorang. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Zeni mengapa Zeni tidak mengerti hal ini? Zeni benar-benar akan kacau jika perasaannya benar-benar telah digoyah. Mendengar hal itu Zeni seketika memerah dan ia memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Zeni pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbicara apa.